Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan video syur yang diduga mirip artis Nagita Slavina adalah palsu atau hasil dari rekayasa. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu Wardana. Sebagai informasi tersebarannya video yang berdurasi 61 detik itu kini berujung pada laporan polisi setelah seorang pengacara bernama Pitra Romadoni Nasution melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 13 Januari 2022. Namun Pitra Enggan menyebutkan deretan akun terlapor tersebut karena menganggap hal itu bukanlah ranahnya. Video yang berdurasi 61 detik tersebut diduga mirip Nagita Slavina tersebar di media sosial sejak 7 Januari. Dan video itu menjadi viral di media sosial. Raffi Ahmad telah membantah bahwa sosok wanita dibalik video itu adalah Nagita Slavina. Nagita Slavina atau yang di Sapa Akrab dengan nama Gigi juga mengatakan tidak pernah merekam tindakan Asusila tersebut. Kita tuh selalu positive thinking tapi aku takutnya ada orang yang ingin memanfaatkan ini dan ingin menjatuhkan istri aku. Jadi hati-hati ya kalian ya. Yaudah, udah juga gak usah panjang-panjang lah. Yaudah, oke kita cuma ngasih tau itu, jadi emosi kalau ada yang ganggu. Ingat, Raffi Ahmad tidak akan diam kalau istri anaknya atau orang yang di sekelilingnya, yang dia sayangnya diganggu-ganggu.